Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan publik. KPK mendorong calon presiden untuk memberi sanksi tegas kepada pejabat negara yang tidak melaporkan laporan harta kekayaan pejabat negara. Sekitar 10.000 dari 371.000 penyelenggara negara mengabaikan LHKPN dan diduga disebabkan oleh lemahnya sanksi yang akan didapatkan. Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango, dalam acara Paku Integritas Antikorupsi KPK bersama Capres Cawapres 2024, meminta penguatan instrumen LHKPN dan sanksi berupa pemberhentian dari jabatan publik jika tidak patuh menyampaikan LHKPN secara benar. Beberapa hal yang kami minta untuk mendapatkan perhatian. Yang pertama, penguatan instrumen laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN. Undang-Undang 28 tahun 1999 yang menjadi dasar bagi Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pendaftaran serta pemeriksaan LHKPN, namun tidak menyebutkan, undang-undang ini tidak menyebutkan, sanksi yang tegas, selain sanksi administrasi untuk ketidakpatuhan terhadap kewajiban. Akibatnya saat ini, kepatuhan penyampaian LHKPN secara lengkap diabaikan oleh sekitar 10.000 dari 371.000 penyelenggara negara. Pemeriksaan LHKPN dan kasus korupsi menunjukkan bahwa LHKPN hanya dianggap administratif dan tidak ada sanksi bagi LHKPN yang tidak mencantumkan seluruh harta. Realitanya penyelenggara negara yang tidak menyampaikan LHKPN. Secara lengkap dan benar, LHKPN-nya tetap diangkat dalam jabatan pembantu presiden atau jabatan pabrik lainnya. Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta komitmen nyata dari calon presiden dan calon wakil presiden ketika nanti terpilih untuk menguatkan peran LHKPN dengan pemberian sanksi berupa pemberhentian dari jabatan pabrik kepada pembantu presiden atau pimpinan insansi yang lembaganya tidak patuh terhadap kewajiban penyampaian LHKPN secara lengkap. Demikian juga pemberhentian dari jabatan kepada penyelenggara negara ketika pemeriksaan LHKPN menunjukkan ada harta yang disembunyikan. Kami mohon agar presiden dan calon presiden terpilih nantinya menjadikan LHKPN dan hasil pemeriksaan LHKPN sebagai salah satu kriteria bagi promosi pengangkatan seseorang dalam jabatan pabrik. KPK siap menyampaikan hasil pemeriksaan LHKPN kepada presiden untuk ditindak lanjuti. Terima kasih telah menonton!